yang nanti teman-teman bisa pakai untuk bahan sebagai konten teman-teman. Nah, saya nggak akan panjang-panjang untuk bagian konten marketing ini, karena sebagian besar isinya itu udah dibahas di bagian copywriting. Karena kan di copywriting itu ada storytelling dan lain-lain. Nah, di sini kita bahas lagi tentang story-nya. Nah, kenapa kita harus buat konten? Nah, konten ini nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk apa sih? Pertama, untuk web traffic. Jadi, kalau teman-teman punya website, ataupun nanti teman-teman punya social media, kalau nggak ada kontennya, siapa yang mau lihat, siapa yang mau berkunjung? Nah, jadi untuk menarik traffic. Jadi, kalau teman-teman posting, saya selalu bilang sama teman-teman yang jualan, jangan postingannya jualan terus. Kalau setiap posting jualan, setiap posting jualan, setiap posting jualan. Kalau setiap posting jualan, lama-lama orang bosen. Tapi kita harus kasih konten, kita harus kasih edukasi, kita harus kasih motivasi, kita harus kasih apapun yang kita punya sebagai konten, supaya orang juga tertarik. Lihat social media kita, lihat Facebook, lihat Instagram, lihat website, dan lain-lain. Dan juga konten itu bisa sebagai client engagement. Client engagement itu ya, kita bisa berinteraksi lah dengan client. Dari konten tersebut, nanti ada yang komen, kita jawab, komen-jawab, dan segala macam. Dan bisa juga sebagai leads ataupun conversion. Artinya apa? Kalau kita punya konten, kita bisa offer kepada mereka. Eh, lu mau nggak follow gue, gue kasih konten gue. Eh, mau nggak PDF ini, mau nggak e-book ini, itu kan konten. E-book itu kan konten. Mau nggak e-book ini, nanti tuker sama email kamu. Nah, itu untuk menjadikan leads ataupun conversion, seperti itu. Dan bisa juga sebagai media visibility, artinya sebagai, biar orang tahu kita, berjejaring, jadi orang bisa share-share konten kita. Dan ini bisa menjadi competitive advantage. Artinya apa? Bisa menjadi keunggulan kita dibanding dengan orang lain. Bayangkan teman-teman berjualan misalnya online, toko online. Kalau Anda jualan toko online, Anda saingannya itu nggak cuma sama satu-dua orang. Nggak cuma saingannya sama teman-teman di TTR. Ya kan, kita ada di teman-teman TTR-nya juga, walaupun kita dalam satu grup, masing-masing kita omset cari sendiri. Nggak ada yang nyuapin. Nah, kalau teman-teman punya konten, itu akan menjadi keuntungan. Dibanding kenapa saya harus beli sama si A, kenapa nggak saya beli sama si B. Oh, karena si A punya konten. Yang dia bisa mengedukasi saya, dia bisa training saya, dan lain-lain. Itu konten. Dan juga sebagai brand awareness. Brand awareness ini itu adalah sebagai, bisa dibilang nanti jadi orang tahu, oh, Juanda suka nulis. Juanda, 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 Juanda. Juanda, lama-lama orang kenal Juanda itu siapa. Berdasarkan kontennya. Jadi ini adalah keuntungan kalau teman-teman punya konten. Nah, konten yang bagus, konten yang bagus itu adalah konten yang bisa menyentuh sebanyak mungkin panca indera kita. Panca indera kita itu ada apa sih? Ada sentuhan, ada penglihatan, ada rasa, ada penciuman, ada pendengaran. Nah, kalau kita bisa menyentuh sebanyak-banyaknya, itu pasti akan luar biasa. Pak, gimana caranya konten kita dikecap, Pak? Kan konten itu dalam bentuk artikel, dalam bentuk video, dalam bentuk misalnya adalah gambar. Gimana, Pak, kita bisa menyentuh indera perasa mereka, Pak? Nah, caranya simpel. Karena sebenarnya otak manusia, teman-teman. Otak manusia itu nggak bisa membedakan antara beneran sama bohongan. Antara beneran sama bohongan. Mau coba nggak? Nah, kalau mau coba, ini saya lagi bikin konten di ceritanya ya. Saya lagi bikin konten. Teman-teman coba di sini pejamkan mata, boleh? Saya mau lihat nih siapa yang pejamkan mata, boleh? Oke, teman-teman semua pejamkan mata. Oke, kita coba praktek ya konten yang menyentuh indera perasa ataupun lidah gitu ya. Teman-teman, tutup matanya, saya lihat nih ya. Nah, saya dengerin apa cerita saya gitu ya. Jadi, coba Anda bayangkan, Anda bayangkan Anda ada di sebuah kantor ya. Anda ada di sebuah kantor, di mana Anda sangat enjoy sekali bekerja di kantor tersebut. Ya, dan ketika jam 5 sore, ketika Anda sudah lelah bekerja, Anda sudah capek di kantor, Anda pulang ke rumah. Ya, ketika Anda pulang ke rumah, kemudian Anda naik mobil Anda, jalan di jalanan, dan mendapati bahwa jalanan menuju rumah Anda itu sangat-sangat macet. Nah, ketika di dalam perjalanan itu yang macet itu, Anda merasa haus sekali. Anda merasa haus sekali, dan perjalanan mungkin masih kurang lebih 15-30 menit lagi. Dan ketika Anda sampai di rumah, Anda buka pintu rumah Anda. Tempat pertama yang Anda tuju adalah dapur rumah Anda. Di dapur Anda, Anda menuju ke kulkas, Anda bayangkan Anda menuju ke kulkas, dan di sana ada segelas air dingin dan sebuah jeruk nipis. Anda ingin mendapatkan sebuah sensasi kesegaran yang sangat luar biasa. Anda campurkanlah jeruk nipis tersebut ke dalam air dingin, Anda peras, satu persatu Anda peras jeruk nipisnya tersebut. Nah, kemudian Anda aduk. Setelah Anda aduk, kemudian Anda minum. Dan itu sangat melepaskan dahaga Anda. Anda kembali segar, dan Anda merasakan kesegaran dari jeruk nipis tersebut. Oke, nah, coba sekarang Anda buka mata Anda. Oke, di sini siapa yang merasa ada air liur bergemuruh di lidah Anda karena minum jeruk nipis? Ada enggak? Iya, berasa. Ada yang berasa, ada yang enggak mungkin ya. Bebas gitu kan. Tapi buat yang berasa itu kan, aduh kayaknya saya aja yang ceritain kayak, aduh jeruk nipisnya kayaknya. Nah, padahal kan kita enggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, itu adalah kekuatan sebuah konten gitu. Nah, kalau konten kita bisa menyentuh lima pancang terindah ini ya namanya Fakok kan. Jadi Vision, Adoteri, Kinestetik, terus Augustori dan Gustatori. Jadi, kita bisa membuat orang kayaknya, kenapa sih nonton, baca novel kayaknya merinding banget? Karena penulisnya bisa membawa mereka kita seperti lagi ngerasain. Kenapa kalau orang nonton video bisa membawa orang kayaknya, aduh kok gitu banget sih? Wah, jadi kayak emosi. Nah, itu adalah sebuah konten. Nah, jadi teman-teman bikin konten tuh yang seperti itu. Sebanyak mungkin, sebanyak mungkin menyentuh lima. Kalau enggak bisa menyentuh lima-limanya, ya empat. Kalau enggak bisa empat, ya tiga. Kalau enggak bisa tiga, ya dua gitu kan. Pokoknya menyentuh sebanyak mungkin. Nah, itu adalah konten yang bagus. Nah, jadi konten itu bisa berupa apa sih? Yang pertama, bisa berupa artikel. Jadi, teman-teman bisa nulis artikel tuh. Tulis aja artikelnya, bla bla bla, dan segala macam. Yang kedua, bisa berupa gambar. Yang ketiga, bisa berupa video. Dan yang keempat, bisa berupa audio. Nah, sekarang kan lagi nge-trend tuh podcast-podcast dan segala macam. Nah, jadi teman-teman bisa pilih tuh. Teman-teman mau membuat konten dalam format apa. Disesuaikan. Apakah artikel, apakah gambar, apakah video, apakah audio. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis konten yang teman-teman bisa buat dan disesuaikan dengan bisnis yang teman-teman mau fokuskan. Ya, kita kan ada banyak tuh. Ada multi-coler, ada robot, ada segala macam gitu kan. Nah, teman-teman bisa buat misalnya metode review. Jadi, biar enggak bingung gitu. Review, yaudah review aja kontennya. Teman-teman, konten, review. Oh, saya lagi bikin ini nih, just tip. Review just tip-nya. Gimana aksesnya. Gimana, dan segala macamnya di review tuh. Oh, ternyata mudah nih. Nah, itu adalah review. Teman-teman beli produk di online shop kita. Oh, ternyata gampang nih. Itu adalah review. Begitu produknya sampai, produknya di review. Oh, produknya bagus nih. Itu adalah review. Nah, jadi teman-teman bikin konten sebanyak mungkin. Teman-teman bikin konten sebanyak mungkin. Atau teman-teman lagi packing barang. Review. Segala macam. Kedua adalah unboxing. Nah, jadi unboxing itu, ya setiap kali teman-teman dapat produk, teman-teman videoin. Teman-teman pesen barang, videoin. Dapat pesen barang, videoin. Dan segala macam. Jadi modelnya adalah unboxing. Yang tiga adalah testimoni. Testimoni itu adalah, ya kalau kita punya tim, kan tim kita banyak nih. Kita bisa gunakan mereka untuk melakukan testimoni. Testimoni itu, apa namanya, buat meyakinkan orang selanjutnya. Atau teman-teman juga bisa bikin do and don'ts. Yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi misalnya, kayak tadi tuh Pak Ardan kan itu konten tuh. Gak boleh lu ya pakai logo kurir yang lain gitu kan. Nah, itu adalah sebuah do and don'ts-nya. Jadi, teman-teman bilang, kalau Anda membuat sebuah, kalau Anda join kita, TTR, yang boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu bikin dalam sebuah gambar misalnya. Itu adalah konten. Misalnya Anda mau packing barang. Yang harus dilakukan. Packing yang rapi. Yang gak boleh dilakukan. Packing asal-asalan. Nah, itu juga do and don'ts. Yang kelima adalah step by step. Jadi, teman-teman bikin sebuah acuan langkah demi langkah. Ini loh, cara langkah demi langkahnya. Tadi kan yang Pak Ardan gambar tuh, diagramnya itu kan langkah demi langkah tuh. Jadi, ada orang datang ke agen. Dari agen bawa ke sini. Nanti di sini diambil pick up sini. Dari sini kasih ke sana. Nah, itu adalah step by step. Nah, itu bisa digambarkan dalam bentuk image. Jadi, gaya gambar yang Pak Ardan kasih lihat. Atau dalam bentuk tulisan. Teman-teman bikin itu dalam teks dan segala macam. Atau teman-teman bikin videonya. Bikin videonya juga bisa. Itu modelnya adalah step by step. Yang pertama adalah tips. Nah, ini penting juga. Teman-teman kasih tips-tips ya. Tips jualan, tips ngirim, tips bisnis, dan segala macam. Ya, itu bisa juga. Dan yang ketujuh adalah frequently asked questions. Adalah hal-hal yang sering ditanyain. Nah, jadi biar gampang, yaudah. Begitu ada orang yang nanya, langsung bikinin kontennya. Ini biasanya di Instagram sama di TikTok tuh. Jadi, kalau ada orang yang nanya di TikTok, di komennya dia, dia langsung bikin kontennya. Jawaban dari pertanyaannya itu. Nah, itu juga bisa Anda menjadi sebuah kontennya tuh. Jadi, nggak akan kehabisan untuk membuat sebuah konten. Ide-idenya, Pak, saya nggak ada ide, Pak, buat konten. Ya, ikutin aja nih konten-konten yang teman-teman ada di sini. Nggak bakal kehabisan. Nah, kalau misalnya kehabisan, coba lihat dari orang lain. Nah, misalnya lihat dari website orang lain. Tips jualan online. Oh, tipsnya bagus nih. Anda remake. Anda remake, Anda buat ulang, pakai versi Anda. Itu juga bisa. Jadi, Anda nggak akan pernah kehabisan konten. Nah, ini konten formula yang bagus kalau teman-teman mau ikutin. Yang pertama adalah cari pain point ataupun hot button. Apa itu pain point? Pain point itu adalah rasa sakit kalau dia nggak selesai masalahnya. Contoh misalnya, kalau misalnya dia, kayak tadi Pak Adhan bilang, kalau misalnya perusahaan chat satu-satu bisa keriting tangannya, itu adalah pain point. Hot button itu adalah motivasi. Motivasi itu adalah apa keinginannya dia. Contoh misalnya, mau umrohin orang tua, mau naikin haji orang tua, itu adalah hot button. Mau punya rumah, mau punya mobil, itu adalah hot button. Nah, kemudian perbesar rasa sakitnya. Magnifier. Jadi, bikin gedenya. Coba Anda bayangin, kalau Anda bisa naikin haji orang tua, itu rasanya bangga sekali pasti orang tua Anda. Itu kayaknya pasti, itu adalah pencapaian terbesar dalam hidup Anda. Nah, itu Anda perbesar. Anda perbesar hot button-nya, ataupun Anda perbesar sakitnya. Kalau perbesar sakitnya adalah, wah, coba kalau misalnya Anda nggak, misalnya sakit Anda nggak diobatin sekarang. Oh, Anda bisa diamputasi. Tangan Anda hilang. Kalau tangan Anda hilang, Anda nggak bisa kerja, dan lain-lain. Nah, itu Anda perbesar rasa sakit, ataupun rasa senangnya. Nah, kemudian akhirnya adalah beri solusi dari produk, ataupun jasa kita. Akhirnya, ujung-ujungnya adalah solusi kita. Solusi dari produk, ataupun jasa yang kita tawarkan. Sebenarnya, cukup ikutin ini saja pattern-nya. Cari pain point-nya, apa angle-nya. Satu poin saja. Kayak misalnya, kalau teman-teman suka dengar video TikTok yang viral, kok gitu sih? Nah, dia hanya mengambil satu tema. Dia mengambil satu tema, dibikin cerita, satu menit, selesai. Dia bikin satu tema lagi, satu menit, selesai. Jadi, dibikin seperti itu. Cari pain point yang pengen diangkat, perbesar rasa sakitnya, kasih solusi. Makanya, kalau mau kerjasama, harus tanda tangan kontrak. Nah, itu adalah solusi. Jadi, konten formulanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mau melakukan konten marketing cycle, jadi dari pertama itu, teman-teman harus lakukan research dulu. Teman-teman harus tahu nih, harus tahu research, insight-nya apa, kira-kira artikel seperti apa yang dibutuhkan orang, kira-kira kompetitor Anda melakukan seperti apa. Anda research dulu di kecil-kecilan. kemudian, yang kedua adalah Anda tentukan goal setting-nya. Goal setting-nya, identifikasinya, bagaimana prioritasnya, dan lain-lain. Yang ketiga, baru Anda tentukan konten strateginya. Apakah konten Anda mau seperti apa, prosesnya bagaimana, dan lain-lain. Yang keempat, baru dibuat kontennya. Setelah Anda planning kontennya, baru Anda buat. Jadi Anda nggak asal buat konten. Artinya apa? Oke, ada ini, foto, upload, foto, upload, foto, upload. Itu namanya, nggak merencanakan, nggak merencanakan untuk sebuah kegiatan marketing. Cuma ada kegiatan foto, upload, foto, upload. Itu seperti itu doang. Nah, yang kelima adalah, baru content creation. Content creation itu baru ngumpulin. Kita kumpulin semua konten-konten yang kita sudah buat, dan akhirnya kita publishing. Kita terbitkan. Nah, setelah diterbitkan, jangan lupa didistribusikan. Kenapa? Karena kalau Anda cuma sekedar upload ke Instagram, siapa yang mau nonton konten Anda, yang mau nonton image Anda itu siapa? Paling teman-teman Anda doang, itu juga nggak semuanya akan lihat. Nah, oleh karena itu, disebar dong link-nya, distribusikan dong gambarnya, dan sebagainya macamnya. Dan yang ketujuh adalah baru engagement. Engagement ini, baru berinteraksi. Kalau sudah buat konten, harus interaksi. Jangan sudah buat konten, terus didiemin. Ada yang nanya, jawab. Ada yang like, say thank you. Kayak gitu. Jadi, harus bikin engagement. Dan ini terus berputar. Makanya disebut sebagai cycle, roda, perputaran. Seperti itu. Nah, jadi coba Anda, sekarang ini main map-nya. Ini main map-nya. Misalnya ini adalah Anda. Coba Anda pikir, who? Who itu adalah siapa? Siapa yang akan baca konten Anda? Anda harus tahu dong. Kalau misalnya yang baca konten Anda adalah direktur, ya berarti Anda harus tahu, kira-kira direktur itu seperti apa. Kalau yang baca konten Anda itu adalah, misalnya, buru pabrik, Anda harus tahu, buru pabrik itu seperti apa. Jadi, Anda bikin tuh. Itu namanya main map. Kemudian, what-nya apa nih? Apa yang kita ingin sampaikan? Apa yang ingin kita sampaikan? Apakah dalam sisi hobinya, food, head, dan segala macam. Topiknya lah. Topik yang ingin kita sampaikan itu apa? Kemudian lah, Bagaimana nanti caranya, bagaimana nanti caranya, kita menyampaikan kepada mereka. Apakah nanti by lisan, ataupun by video, ataupun by tulisan, dan segala macam. When? Kapan? Kapan konten ini akan dipost? Apakah minggu depan, bulan depan, ataupun harus diplanning. Dan where itu, di mana konten ini akan ditempatkan? Di mana konten ini akan ditempatkan? Apakah mau ditaruh di YouTube? Apakah mau ditaruh di Facebook? Apakah mau ditaruh di Instagram? Dan lain-lain. Dan terakhir adalah why. Why itu kenapa orang harus baca konten kita? Kenapa orang harus lihat konten kita? Itu Anda cari. Ini adalah mind map namanya. Anda bisa seperti ini kurang lebih, Anda bisa jabarkan. Ini bisa meluas, ini kayak akar. Peta pikiran. Ini bisa meluas sampai kemana-mana. Jadi dari situ nanti tidak akan pernah kehabisan ide. Ini konten marketing strategi. Yang pertama adalah bikin tujuan yang smart. seperti tadi ya. Jadi harus spesifik, miserable, attainable, realistic, dan time frame. Jadi Anda harus smart dalam membuat konten. Yang kedua adalah tentukan KPI. Jadi artinya Anda mau KPI-nya kayak gimana nih kontennya nih? Apakah Anda mau, oh saya pokoknya konten saya mau minimal dilihat 100 orang nih. Kalau konten saya belum dilihat 100 orang, kayaknya kontennya belum oke nih. Anda pokoknya hajar, 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 hajar sampai konten Anda dilihat oleh 100 orang. Itu namanya KPI. Kedua adalah tentukan channel yang ingin Anda gunakan. Karena tiap channel kan beda-beda. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, dan lain-lain. TikTok juga ada. Baru kemudian tentukan tipe kontennya. Siapkan budget. Kenapa? Karena untuk beberapa konten perlu diboostkan iklan. Kita harus pakai main iklan, dan buat dan distribusikan konten Anda. Dan terakhir adalah analisa dan hitung hasilnya. Apakah budget, misalnya pakai iklan gitu ya, apakah budget yang Anda keluarkan itu sesuai dengan apa yang Anda dapatkan. Seperti itu. Jadi selalu analisa. Konten mana yang berhasil, konten mana yang nggak berhasil. Seperti itu. Nah itu Anda bisa lakukan. Jadi konten itu selalu dilakukan, teman-teman. Mau di tahap manapun, itu selalu create. Makanya nomor satunya itu mau di paling bawah sampai paling atas itu adalah selalu create. Kita selalu menciptakan konten. Kenapa? Untuk orang baru kontennya beda, untuk reseller yang sudah join kontennya beda, untuk reseller yang sudah dapat omset berapa juga kontennya beda, untuk leader itu kontennya beda. Jadi setiap tahapan itu kita selalu buat konten. Nah jadi yang kedua adalah promote. Kalau dia sudah dapat di konten pertama, ya dinaikin dong levelnya ke konten yang kedua. Setelah itu di convert ke konten yang ketiga dan lain-lain. Nah kalau digambarkan sebagai sales funnel ini seperti ini kontennya nih teman-teman kurang lebih. Pak, ini ya. Jadi ada pertama pada, kalau ini namanya funneling ya, konten marketing funnel. Nah pertama, di funnel pertama itu biasanya kita selalu kasih kalau nggak no risk offer ataupun low risk offer. artinya apa? Penawaran-penawaran yang nggak ada resikonya ataupun yang berbiaya rendah. Nah di sini akan terfilter cuma 75% orang yang mau. Cuma 75% orang yang mau untuk mencari informasi doang. Dia, ah, lihat-lihat lah ada seminar, oke lah gue datang mau tahu doang. 75%. Setelah itu dia akan masuk ke channel yang kedua, ya nanti kita bisa kasih misalnya di webinar, demo, dan segala macam. Itu akan menyusut menjadi 23%. Kemudian yang beli itu nanti akan menyusut lagi menjadi cuma sekitar 2%. Artinya apa? Kalau kita pakai probabilitas dari 100 orang yang datang nih misalnya ke seminar misalnya, dari 100 orang yang datang ke seminar misalnya, 75% akan tertarik, 23% akan banding-bandingin kita dengan yang lain, 2% akan join. Itu kurang lebih. Bisa nggak meningkat? Bisa, tapi angkanya juga harus ditikin. kalau yang di bawah mau jadi 4, berarti kan kali 2. Berarti yang datang ataupun trafficnya harus 200. Nah, kayak gitu. Maka akan meningkat peluangnya. Atau bisa nggak persentasenya ini dari 2% naik jadi 4% tanpa mendatangkan orang baru? Bisa. Asal kualitas presentasinya dinaikin. Nah, jadi semuanya itu ada faktor-faktornya. Semuanya itu selalu berhubungan. mau dengan kualitas yang sama hasil double berarti orangnya harus dibanyakin. Orangnya sama, hasil yang double kualitasnya dinaikin. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal pilih. Kira-kira mau seperti apa komposisi sales funnel teman-teman. Nah, Pak, tapi saya bingung, Pak. Saya nggak bisa bikin konten segala macam bla-bla-bla gitu. Banyak alasan misalnya. Nah, pertanyaannya bikin konten harus bagus-bagus nggak? Ya, nggak harus. Yang penting mulai aja dulu. Contoh nih, contoh. Video. Dua jam nggak ngapa-ngapain. Dua jam nggak ngapa-ngapain. Itu yang nonton 3,2 juta orang dalam satu bulan. Bayangin, kalau 3,2 juta orang ini nontonin video Anda, bukannya Anda akan mendapatkan free exposure. Bahkan ditonton oleh ada saingannya dua jam nonton, dua jam nggak ngapa-ngapain. Diduetin sama dia gitu kan. Jadi, efek viralnya dapat banget nih orang. Sampai ke luar negeri bahkan. Atau mungkin Anda bilang, Pak, ya itu mah bikin-bikin YouTube gitu mah. Saya nggak ngerti lah, Pak. Saya udah tua, Pak. Sudah nggak uptake lagi, Pak. Apa segala macam. Sekarang pertanyaannya, di sini siapa yang lebih tua daripada Mbak Minto? Simbo Minto. Simbo Minto ini sekarang udah jadi YouTuber. Ngendors-nya juga mahal. Jutaan. gitu ya. Bisa. Selama mau, bisa gitu loh. Yang penting mau apa enggak. Dan, sama anak kecil nih, diwan makan bakso. 88 juta orang yang nonton. Bayangin. Orang makan bakso, 88 juta. Coba dia makan bakso-nya di tempat Anda. Berarti Anda mendapatkan exposure, branding, kepada 88 juta orang loh. Saya sendiri ketika mulai pada tahun 2008, pada tahun 2008, saya nggak ngerti caranya. Saya yang tahu pengen videoin jualan. Saya ambil ini anglenya pakai kamera Nokia E51. Saya yakin ini ada 15 ribu view. Setelah nonton video saya, ini yang nonton pasti sakit leher. Kenapa? Kan miring gini ya. Miring gitu. Tapi, nggak masalah. Mau sejelek apapun, asal pesannya nyampe, ingat ya, asal pesannya nyampe, orang pasti beli gitu loh. Dari video sejelek ini, saya bisa ekspor produk saya ini ke 10 negara loh. Nah, jadi, jangan takut untuk memulai sebuah konten. Kayak gitu. Nah, untuk latihannya, untuk latihannya, coba teman-teman pikirin satu buah konten dengan formulasi yang tadi, yang saya kasih lihat ya. Yang ini. Simple aja. Kira-kira teman-teman bisa ambil anglenya dari mana sih? Contoh nih ya, contoh ya. Contoh misalnya. Kemarin saya ketemu sama seorang anak, ataupun seorang ibu, yang pengen banget hajiin orang tua. Tapi dia sudah lama berusaha, dia sudah lama berusaha kerja ke sana kemari, banting tulang, dan segala macam, nggak berhasil-berhasil. Dan itu membuat dia kayaknya menjadi anak yang paling nggak berguna banget deh. Dia nggak bisa membahagiain orang tua, dia nggak bisa nyenengin orang tua, bahkan untuk ngajak orang tuanya makan ayam goreng aja, nggak sanggup. Tapi beruntung dia ketemu waktu itu sama saya. Saya kasih tahu, ada sebuah peluang usaha, multikurir, ataupun TTR robot, dan segala macam. Dan akhirnya, pelan-pelan dia bisa memulai memperbaiki kehidupan dia. Mulai bisa menabung, dan kabar baiknya, dia sudah booking untuk naik haji pada tahun berapa, bla-bla-bla. Itu adalah contoh konten formulanya. Jadi teman-teman coba ambil satu topik, satu poin, hot button ataupun pain point, kemudian perbesar rasa sakitnya, kemudian kasih solusinya. Coba teman-teman buat gitu. Nggak harus bagus-bagus. Buat dalam satu menit-satu menit aja gitu ya. Satu menit nanti bisa dijadiin video TikTok, nanti bisa dijadiin artikel, nanti bisa dijadiin image, bisa dijadiin video YouTube, dan lain-lain. Nah ini nanti teman-teman coba, teman-teman coba foto aja nggak apa-apa. Kemudian dipraktekin. Nanti tinggal kasih kit saya. Oke, thank you. dari saya, sekian Pak Ardaan, Pak Agus, silakan kalau ada yang mau diskusi. Mungkin Pak Agus pernah buat status seperti itu ya. Sering kayaknya ya. Jadi pertama jadi bangun rasa ininya ya, istilahnya itu masalahnya atau pain-nya gitu ya, Pak Joanda ya. Sudah dibuat gelisah lagi, tapi kemudian dikasih solusi. contohnya yang terakhir yang itu bagus ya, yang pandemi itu bagus ya. Ya, kita harus aware dengan keadaan kan. Keadaan kan pandemi banyak yang dipecat nih. Nah, banyak yang dipecat, bikinin lagi, gedein lagi. Kalau lu dipecat, gimana kasih makan anak, gimana kasih makan ini, gimana sekolah anak, dan segala macem. Pusing dia. semakin dia pusing, semakin dia haus, semakin dia mau ambil peluang dari kita gitu. Gitu, Pak. Seperti kemarin, di pekan baru juga saya mengawali dengan ini juga. Di sini ada yang bisnisnya terdampak oleh pandemi yang angkat tangan beberapa gitu kan. Itu ya saya bilang, income-nya yang terdampak pandemi banyak angkat tangan semua. Income, ternyata ada juga yang gajian itu ya. Tapi gajiannya juga pengaruh gitu kan. Semuanya angkat tangan semua gitu kan. Ada beberapa yang 50 persen, ada yang masuknya kayak ganjur-genap gitu ya. Ganjur-genap. Ini emang efeknya. Kemudian kita kasih solusi itu ya. Suatu usaha. Gitu. Oke. Ada yang mau share ini yang sering buat status deh. Saya todong ini. Mana ini? Ya, ya. Dari status-status aja, status Facebook apa segala. rumah. Jadi pain, apa lagi nanti kojujan dah? Pain. Pain atau hot button. Jadi sengsaranya atau senengnya. Kita cari tahu dulu. Oh, atau senengnya juga ya? Bisa ya? Iya. Kan kayak tadi misalnya, mau hajiin orang tua nih. Oh, senengnya juga. Terus yang kedua ditingkatkan. Ditingkatkan. Diekskalasi, digedein. Ditingkatkan. Terus kasih solusinya. Mbak Irma lagi online? Pak Riki. Pak Riki. Ini kemarin nemenin kuliner pekan baru ini. Waduh, luar biasa. Halo Pak Riki. Ataskan dia aja ini. Ini yang sering buat status di Facebook ini. Iya, luar biasa. Halo, wa'alaikum Pak Riki. Atau ini. Yang pakai mesin bahkan ini ya. Budi nih, Budi nih. Kasih dong contoh seperti yang konten Pak Juwanda tadi, Budi nih. Iya, Pak. Contoh ya, Pak. Mungkin maksudnya mau dikoreksi, Pak. Boleh. Di live chat boleh atau langsung pakai suara juga boleh. Konten kan juga boleh suara juga ya, Pak Juwanda ya. Boleh, boleh. Gimana contohnya, Budi nih? Oke. Saya yang pernah saya posisi kayak gini contohnya. Tanggal sepuluh gajian udah menipis. Kebutuhan bikin meringis. Saatnya miliki modal kecil tapi untung melimpah dengan jadi boss ekspedisi. Mau? Wih, ini keren. Udah copywritingnya udah. Gitu, Pak. Biasanya. Lumayan banyak yang komen. Kalau mau akhir bulan gaji apa, awal udah ini ya gaji udah nipis ya. Iya. Lumayan pernah banyak yang komen juga sih waktu pernah posting kayak gitu, Pak. Iya. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus, bagus. Yang sering update sakus nih. Ada di IG, Pak. Coba lihat dong. Sharing-sharing dong. Pak Saoni ini juga rajin nih. Mas Saoni. Apalagi tadi kalau udah Sebab Semarang buka nih. Harus siap bikin kata-kata yang banyak ini. Lagi ini ya. Lagi meeting mungkin. Pak Rudi, Pak Rudi. Waktu tinggal 8 menit ya. 8 menit. Ini manfaatin untuk latihan, belajar ya. Kalau hanya baca aja. Jadi kan budaya kalau bisa udah diganti bukan hanya sekedar baca, tapi baca. Tadi Pak Juanda juga mengifokan tulis ya. Baca, tulis, dan praktek. Jadi kalau kita hanya mengikut Zoom, dengar gini aja kategori baca. Baca, tulis. Tulis mana poin-poin pentingnya dan praktek. Oke, Pak Saoni ada teman-teman? Saya mau tanya buat Pak Juanda, Pak. Oh, tanya. Boleh. Siapkan. Pak, itu lebih baiknya kalau kontennya itu kita buat kita ngerekam video atau kayak modelnya Bu Imas nih Pak cerita, Pak. Karena kalau cerita kan kelihatannya banyak orang yang males baca ya, Pak. Ya, bebas, Pak. Terus yang mana, Pak. Betul. Kan tadi ada 4, Pak. Bisa artikel, tulisan, bisa video, bisa gambar, bisa audio. Ya kan? Nah, yang paling yang penting buat kita nyaman aja gitu. Kalau, aduh Pak, bikin video ribet. Ya kan? Ya udah, bikin tulisan gitu loh. Gak masalah. Bebas aja, Pak. Pilih aja 4 dari salah satu ini. Akan ada orang yang suka video, akan ada orang yang suka tulisan, bebas, Pak. Kita gak usah membahas. Itu berarti kalau buat video cuma dari handphone gitu gak apa-apa ya, Pak? Kalau bisa bikin 4, lebih bagus. Artinya apa? Satu konten nih, apa? Satu konten ditulis dulu, jadi tulisan dipost. Setelah itu nanti tulisannya direkam pakai video. Ya kan? Nah, setelah rekam pakai video, diambil audionya doang, jadiin podcast. Nah, itu bisa. Gitu. Jadi, satu konten bisa masuk ke tiga nih. Apa aja tadi, Pak? Tulisan, video. Tulisan, video, audio, gambar. kalau audio, kalau di-share di kayak Facebook itu berarti gimana, Pak, modelnya, Pak? Nah, kalau audio harus di-upload dulu, Pak, di aplikasi namanya podcast. Nanti dari podcast itu baru di-share ke Facebook, karena Facebook gak bisa audio, Pak. Facebook harus video. podcast tulisannya P-O-T-C-A-P-O-D-C-A-S-T. P-O-D-C-A-S-T. Oke, Pak. Nanti, Pak, tinggal cari aja di-situ di Google Podcast banyak, Pak, aplikasi-aplikasi podcast, Pak. Di Play Store itu ya, Pak? Ada di Play Store, ada. Di Google juga ada. Kalau misalkan itu ngerekam kita lewat dari laptop itu, kalau kita mau kayak buat, misalkan cara operasikan TTR untuk beli pulsa atau beli tiket biar kita kayak cerita mudah itu, pak, kayaknya apa ya, Pak, ngerekam dari laptop itu, Pak? Pak, kalau itu ada, screen recorder, Pak, namanya screen recorder. Kalau saya pake ini Camtasia, C-A-M-T-A-S-I-A. Biasanya tapi bayar, Pak. C-A-M? Camta. T-A. C-A-M. T-A. Camta. Sia, S-I-A. S-I-A. Oh, ini apa, Pak, recorder, Pak? Ya, recorder buat editing video dan segala macam. Jadi dari laptop, screennya keambil. Mahal, Pak. Apa, Pak, itu bayarnya, Pak? Lumayan sih, Pak. Berapa juta, gitu. Kalau yang ekonomis? Cari di Google banyak, sih. Aku nggak tahu kalau yang lain. Atau kalau misalnya dari handphone aja, Pak. Dari handphone ini kan ada, kalau di handphone ada recorder, tuh. Screen recorder kayak gini. Tinggal di record aja. Ada fungsi-fungsinya, Pak. Oh, iya, iya. Saya biasanya juga pakai handphone itu ada aplikasinya itu apa, gitu. Iya, pakai itu aja, Pak. Oh, itu aja nggak apa-apa, ya, Pak. Yang penting bisa cerita, bisa praktek, gitu, ya, Pak, ya? Iya, yang penting bisa cerita, bisa praktek. Nggak harus jago, nggak harus bagus. Bagus, yang penting ini lho, ibu-ibu, bagaimana cara memboleh pulsa, gitu. Sebar, udah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa? Harus pakai HP aja. Saya juga bikin video pakai HP. Ini video saya bikin pakai HP, nih. Bentar ya, saya kasih lihat. Nah, ini jualan saya. Saya bikinnya pakai HP, ini, Pak. Mana, Pak? Nggak lihat, Pak. Nih. Hai. Nah, itu agak susah, ada tulisan-tulisannya itu ya, Pak? Pakai apa itu, Pak? Ya, itu pakai aplikasi editing video, Pak. Oh, di-edit lagi, ya? Ya, di-edit lagi pastinya. Nah, kalau nggak mau di-editing, yaudah. Bikin aja, hajar aja, Pak. Nggak usah pikir edit dulu. Edit kan lama, Pak. Iya, kan? Saya pernah buat itu polos, saya naikkan aja, Pak. Ya, udah nggak apa-apa. Polos, naikin dulu aja untuk belajar, Pak. Nanti begitu udah rame, udah mulai punya budget, baru dicakepin, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, pakai kain master boleh. Kain master, ya? Ya, kine master. Gitu. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Siap, siap, siap. Ya, mungkin kalau dipakai di multi-cureer ini, Pak, ya? Jenis konten fit-nya ini, Pak. Bisa pakai testimoni, ya? Betul. Review, ya. Review, mungkin review terkait dengan sistem, ya? Sistemnya mudah, kayak gitu, ya? Betul. Tips-tipsnya, step by step-nya, kayak gitu, ya? Betul, betul, Pak. Mungkin yang banyak juga testimoni ini, ya? Dari TTA juga banyak menyediakan testimoni, ya? Dan ini juga cukup powerful, sih, testimoni. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Kalau udah, mungkin udah jam 12, Pak Ardans. Sudah, ya? Oke. Saya kira cukup, ya? Mungkin ada tambahan dari Pak Ardans? Sudah, sih, Pak Ardans. Sudah cukup, ya? Sudah lanjut. Nanti jam sengah satu, kan? Ada lagi, ya? Oke, baik. Baik. Luar biasa, ya, Bapak-Ibu. Saya kira cukup, ya? Materi ini direkam, ya? Insya Allah nanti akan di-share, ya? Dan link-nya juga sudah kita share tadi, ya? Untuk kumpulan video MGS, ya? Seperti itu. Oke, terima kasih buat Coach Juwanda, ya? Atas waktunya, Pak. Kesempatan dan demo-nya. Insya Allah sangat bermanfaat, nih, Pak. Nanti kita praktek pelan-pelan, nih, Pak. Sudah siap tadi, ya? Ada beberapa yang kita catat. Dan kita screenshot, ya, materi-materinya. Termasuk dari mulai jenis konten feed-nya. Terus konten yang bagus. Bisa mungkin bisa menyentuh semua panca indera, ya? Terus konten formulanya juga nanti kita coba praktekin, lah, pelan-pelan. Oke, lalu, barulah sekali lagi. Terima kasih, Pak Ajonda, atas waktunya. Dan ilmunya semoga bermanfaat. Dan Pak Ardan selaku CEO Twitter Group, ya? Terima kasih atas keserian waktunya dan update infonya, ya? Serta Bapak-Ibu dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan sering-sering di MGS ini, ya? Jangan lupa nanti jam 12.30 kita ada training, ya, untuk pendalaman materi sistem, sistem data multi-pay. Mungkin di sini ada yang belum paham. Bisa langsung ikut di jam 12.30 sampai jam 1 siang, ya? Semoga kita diberikan kesehatan, Pak. Tetap semangat, tetap produktif, ya? Terus praktek dengan semua materi-materi yang diajarkan di MGS. Dan tentunya, semoga kita makin berkah, sukses, mulia, ya? Baik, Bapak-Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas keserian waktunya. Selamat beraktifitas kembali, ya? Sampai ketemu di pelatihan dan aget-aget berikutnya. Dan MGS akan depan, misalnya. Tentunya dengan materi-materi yang terbaru, gitu, ya? Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.